Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore Anak bangsa dimanapun berada Dalam sepekan terakhir kita dihebohkan oleh Viral video statement Ripka Ciptaning, anggota DPRRI Praksi PDI Perjuangan Penulis buku Aku bangga Jadana PKI Video ini kemudian Didiskusikan dimana-mana Tapi sayangnya Saya mau memberitahu kepada rakyat Indonesia ya Komunikasi politik seperti ini Ada hal yang biasa Tugasnya sebagai anggota DPR adalah Mengawasi kinerja kebijakan pemerintah pusat Sebagai anggota DPRRI Pertanyaan menariknya Kemana Ripka ini 5-6 bulan yang lalu Kalau mau ngomong tentang vaksin Dia mau tolak vaksin Harusnya 5-6 bulan yang lalu Sebelum vaksin ini Tiba di negara ini Sebelum dipesan oleh Menkes Atau dipesan oleh negara Kalau dia mau protes tentang Sinovac Silahkan protes di 5-6 bulan yang lalu Jangan sekarang Terlambat Anda Sebagai anggota DPRRI Justru kinerja Anda dipertanyakan Kenapa Anda tidak ngomong di 5-6 bulan yang lalu Jangan Anda membalik-balik situasi Seolah-olah Anda hebat di DPR Dengan konteks ini Ini kalau secara komunikasi politik Gampang dicermati Ini politisinya Oknum politis ini lagi cari panggung Setahun terakhir kita tidak tahu Apa kinerjanya Selama jadi anggota DPR Di komisi 9 Di bidang kesehatan Coba buka Bukakan datanya Atau begini Mbak Ripka Kalau Anda punya data Gentleman Silahkan buka tentang vaksin ini Kepada rakyat Indonesia Jangan sepotong-sepotong Anda mengatakan Anda berani bayar dendah Karena tidak mau vaksin Iya Karena Anda punya dana Anda punya tunjangan Anda punya gaji di DPR yang besar Untuk bayar tunjangan Apa dendahnya itu Tapi rakyat Indonesia Kalau di dendah Mana bisa bayar dendahnya itu Jadi Anda ngomong Untuk kepentingan pribadi Bukan kepentingan rakyat Harusnya Anda larang ini vaksin Kalau Anda punya data yang akurat 5-6 bulan yang lalu Bukan sekarang Presiden Toko masyarakat Toko agama Toko pemuda Sudah memperagakan Sudah demonstratif Suntikan vaksin Anda kemudian tiba-tiba ngomong lagi Beberapa hari terakhir Vaksin ini rongsokan Betul-betul Anda cari panggung Ingat Jabatan anggota DPR itu Ingat rakyat Indonesia DPR itu adalah pejabat negara Kalau dia pejabat negara Ini bukan kalimat Orang-orang selentingan Di luar DPR Ini harus bertanggung jawabkan Secara moral Enak saja dia ngomong Sebagai anggota DPR Dan pejabat negara Kemudian ngomong sekarang Tentang sinopak adalah rongsokan Terus tidak mau divaksin Ini nilai pejabat negaranya Di mana ini orang Makanya Saya menduga ini hanya cari Panggung politik Supaya mau terkenal lagi Kemarin-kemarin Tidak jelas juga Apa kinerjanya di deparlement Sekarang begini Mbak Ripka Buktikan Vaksin ini Tidak efektif Buktikan Kalimat Anda Tentang Sinovac ini Rongsokan Kalau tidak mampu Anda Buktikan dalam 2 minggu ini Saya kasih waktu Nah Kita berdebat Saya tunggu Rakyat Indonesia Tunggu Apa data Anda Tentang vaksin ini Pertanggung jawabkan Secara moral Kalau tidak bisa Mundur Anda Ada di Komisi 9 Praksi PDP Harusnya malu Terhadap orang-orang ini Oknum DPR Seperti ini Ini mempermalukan Partainya Kepada rakyat Indonesia Presiden sudah Peragakan vaksin Toko agama Sudah dipanggil Toko masyarakat Sudah dipanggil Terus dia ngomong Sinovacino Rongsokan Ini memalukan Sebagai warga negara Dan Oknum Pejabat negara Seperti ini Saya tunggu datanya Dan rakyat Indonesia Tunggu datanya Mbak Ripka Dan Saya sekalian Nantang Anda Berdebat Secara komunikasi politik Tugas Anda di DPR Apa sebenarnya Saya tunggu Kalau perlu kita live Di TV Nasional Kita berdebat Secara beradab Dan secara komunikasi politik Demi Melakukan pendidikan politik Kepada rakyat Indonesia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih